Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Dikarenakan badannya sakit Ada yang tidak sempat lagi melakukan ibadah Karena kenapa? Badan mereka tidak memungkinkan untuk melakukan itu Ada yang disibukkan dengan hal-hal yang lainnya Itu nikmat Itu nikmat yang Allah berikan kepada kita Ada nikmat yang lain Nikmat yang tidak biasa Allah berikan kepada kita Contoh misalkan Kita mendengarkan Anak kita lulus beasiswa misalkan Dimana beasiswa ini sulit untuk didapatkan Maka ketika kita mendengarkan anak kita lulus Langsung sujud kepada Allah Allahu Akbar Menghadap ke arah kibrat langsung sujud Kemudian Bacaan di dalam sujudnya adalah Subh'ana robial a'la Sama Bacaannya Sama Ataupun misalkan kita mendapatkan Apa namanya Nikmat yang lain Contoh Kita Allah berikan Kesempatan untuk melakukan haji Misalkan Karena haji sekarang ini sangat sulit Menunggu selama 20 tahun Tahu-tahu Allah berikan kita hadiah berupa haji Ketika kita mendengarkan kabar gembira itu Langsung sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allahu Akbar Sujud kepada Allah Kemudian Membacakan Subh'ana robial a'la Membacakan Subh'ana robial a'la Jadi disitu Kemudian Rasulullah SAW Pernah melakukan sujud Syukur Ya Sujud Syukur Kapan Ketika Jibril Memberitakan Bahwa Ketika kita Kita Sebagai umat Rasulullah Melakukan Solawat Melakukan Solawat ya Solawat yang paling mudah itu apa Allahumma Salli Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Kama Sallaita Ala Ibrahim Wa Ala Ali Ibrahim Wa Barik Ala Muhammad Kama Barak Ta'ala Ibrahim Wa Ala Ali Ibrahim Fila Fila Alamin Inaka Hamidun Majid Ketika kita melakukan Solawat Allah Bersolawat juga Memberikan Solawat kepada kita Ya Makanya Rasulullah menyebutkan Man Man Sallallahu Sallallahu Alayhi Asyarah Allah 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 Memberikan Solawatnya Kepada kita Sepuluh Kali Ketika Rasulullah Mendengarkan Itu Rasulullah Langsung Sujud Sujud Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kenapa Karena ketika Allah Memberikan Perintah Solawat Rasulullah Itu Akan Diangkat Oleh Allah Derajatnya Sampai Hari Kiamat Sampai Hari Sampai Hari Kiamat Bahkan Kita Solat Menyebutkan Solawat Dalam Tahiyyat Yang Yang Terakhir Itu Sujud Syukur Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Atau Misalkan Kita Sembuh Dari Penyakit Yang Mungkin Berat Ada Seorang Ibu Ibu Di Kalimantan Kakak Teman Saya Kakak Teman Nana Ini Pernah Difonis Oleh Dokter Kanker Rahim Dan Beliau Diponis Dokter Umurnya Tinggal Sembilan Bulan Dia Sujud Solat Tahjud Kemudian Minum Minum Obat Habatul Sauda Dia Kemudian Berdoa Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Berdoa Cuman Itu Modalnya Kenapa Karena Sudah Diponis Oleh Dokter Ketika Dia Berdoa Sambil Menangis Kemudian Beberapa Bulan Banyak Keluar Darah Dari Rahim Dia Cek Lagi Ke Dokter Ketika Dicek Lagi Bahwasannya Vonis Dokter Yang Tadinya Itu Umur Tinggal Sembilan Bulan Meleset Maka Ketika Itu Boleh Atau Sunnah Untuk Melakukan Sujud Syukur Sunnah Untuk Melakukan Sujud Syukur Jadi Seperti Itu Kemudian Sujud Yang Terakhir Adalah Sujud Sahwi Sujud Sahwi Sujud Yang Dilakukan Ketika Kita Meninggalkan Salah Satu Rukun Dan Wajib Solat Rukun Dan Wajib Solat Kita Tinggalkan Maka Sunnah Melakukan Sujud Sahwi Apa Bacaannya Bacaannya Yang Di Buku-buku Anak-anak TPA Biasanya Subhanaman Layanamu Wala Yashu Itu Bacaannya Tetapi Bacaan Ini Hadisnya Lemah Bacaan Ini Hadisnya Lemah Maka Bacaan Dalam Sujud Sahwi Juga Sama Subhanah Rabial A'la Subhanah Rabial A'la Ya Rasulullah Pernah Melakukan Sujud Sahwi Artinya Rasulullah Juga Lupa Di Dalam Solat Rasulullah Juga Lupa Di Dalam Solat Rasulullah Lupa Apalagi Kita Rasulullah Pernah Lupa Di Dalam Solat Apalagi Kita Maka Rasulullah Pernah Melakukan Sujud Sahwi Dua Kali Allah wollte Assalamualaikum Warahmat Assalamualaikum Warahmat fortune Itu sujud sahwi Maka ini kemarin yang kita bahas Sujud-sujud yang disyariatkan dalam Islam Kemudian pembahasan selanjutnya adalah Tentang sholat berjamaah Tentang sholat berjamaah Disebut berjamaah adalah Ketika dia dilakukan lebih dari satu orang Sholat berjamaah ketika dia dilakukan lebih dari satu orang Dan sholat berjamaah itu lebih afdal Daripada sholat sendiri Sholat berjamaah lebih afdal daripada sholat sendiri Rasulullah s.a.w. menyebutkan Sholatul jamaah afdal Min sholatil fad Bisab'i wa isyari na darojah 27 derajat Sholat berjamaah Pahalanya lebih tinggi 20 derajat Daripada sholat Sholat sendiri Hadis yang lain Sholat seorang laki-laki di dalam jamaah Allah lipat gandakan Daripada sholat dia di rumah Dan di pasar-pasar mereka Rumah disamakan dengan pasar Kenapa di Arab Itu ketika sholat berjamaah mereka sholat di pasar Mereka tidak jalan ke masjid Kadang-kadang mereka sholat di tengah pasar Itu lebih baik daripada pasar kita Pasar kita kadang-kadang asal Setelah bab bisnis itu Sholat subuhnya ditinggalkan Ada tidak sholat subuh di pasar pagi kita Di terminal Ramai Tapi sholatnya tidak ada Itu meskilahnya Masalahnya disitu Mencari riziki Tetapi tidak mencari barokah Riziki itu sudah Allah tetapkan ya Bahkan air minum yang kita minum itu Sudah Allah tetapkan Untuk kita Tetapi barokah perlu kita cari Apa kata Allah Tidaklah setiap zat yang bernyawa Di atas bumi ini Kecuali telah Allah tetapkan rizkinya Bahkan diriwayatkan seorang laki-laki Ketika itu Pernah terjatuh ke dalam sumur Pernah terjatuh ke dalam sumur Kemudian dia naik ke atas Dia naik ke atas Kemudian mendapatkan minum Minuman Di atas Apa namanya Setelah dia keluar dari sumur tersebut Dia minum Setelah dia minum Ternyata dia terjatuh lagi di dalam sumur itu Setelah jatuh yang kedua Dia meninggal Artinya minuman yang terakhir itu adalah Riziki yang sudah Allah tetapkan bagi dia di Di dunia Maka riziki itu sudah Allah tetapkan Tapi berkah Itu yang harus kita cari Makanya ketika kita mencari riziki Bukan hanya rizkinya yang harus kita cari Berkah dari riziki Riziki tersebut Maka ketika kita berjualan Di pasar Jangan sampai meninggalkan sholat Maka di pasar-pasar Arab Di Sudan khususnya Ketika azan Mereka meninggalkan jualan mereka Tetapi mereka tetap sholat Di Apa namanya Di tengah pasar Walaupun ada yang Sebagian yang lain itu Masih melakukan akal jual beli Maka Rasulullah menyebutkan Sholat berjamaah di masjid Lebih baik Daripada sholat di rumah Lebih daripada sholat Di suk Di pasar Kenapa Lebih tinggi derajatnya Karena Khutuatan Ya khutu khutuatan Illa rafa'at lahu bihadda rojah Orang melangkah ke masjid Setiap kali dia melangkah ke masjid Allah angkat derajatnya Setiap langkah kita ke masjid itu Allah angkat derajatnya Ya dah Apagi kita misalkan Umroh Amin ya Yang Berniat melakukan umroh Allah mudahkan insya Allah Ketika misalkan kita umroh Itu ketika kita turun dari hotel itu ya Jaraknya jauh Ke tempat imam itu Ya Ke tempat imam Maksudnya itu ke masjid Masjid itu luas ya Kadang-kadang saking malasnya kita Orang itu kadang-kadang Cuma masuk ke dalam pagar masjid Dia langsung sholat disitu Padahal yang lebih afdol itu Sholat mendekati imam Kalau kita mendekati imam Jauhnya Ya Bayangkan satu masjid nabawi itu Pintunya Lebih dari 70 70 pintu Ya kita disini berapa kok 5 Disitu ada 70 pintunya Ya Maka Setiap langkah kita Ketika kita ingin melakukan sholat berjamaah Allah Naikkan derajatnya Satu 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 Ya Dan Allah hapus kesalahan-kesalahan kita Dosa-dosa kita itu Allah hapus Nah Itu Salah satu fadilah Sholat berjamaah Ya Kemudian Fa'idha salla Lam tazalul malaikatusolli alaihi Nah kita duduk disini ya Kita menunggu Sholat Menunggu ikomah Malaikat mendoakan kita Ya Bukan orang lain Malaikat mendoakan kita Maka ketika kita duduk disini misalkan Tadi ada ibu-ibu misalkan Dari Asarnya disini Ya Dia duduk di masjid Dia menunggu kajian misalkan Para malaikat itu mendoakan ibu ini Ibu-ibu ini Didoakan oleh para malaikat Maka ketika kita duduk di masjid Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Diaminkan malaikat Ya Diaminkan oleh para Para malaikat Dan kita harus mengimani itu Harus mengimani itu Contoh realnya Adalah Ketika misalkan Anak pernah merukyah orang di rumahnya Ya di rumahnya Di rumahnya ini banyak gambar Ya Di rumahnya ini Jarang Dia melakukan sholat di rumahnya Tetapi ketika dia Dirukyah di masjid Takut Dia takut melihat masjid ini Seperti ini Seperti melihat malaikat itu Banyak di dalam masjid Bahkan pernah mengatakan Jangan keluarkan aku malaikat Pernah mengatakan itu Orang yang dirukyah disini Ya Artinya ketika Kita duduk di masjid Ya Menunggu sholat Malaikat itu Mendoakan kita Itu fadilahnya Ya Malaikat mendoakan Mendoakan kita Wa madama fi sholatin Malam Yuhdith Allahumma salli alaihi Allahumma rhamhu Apa kata malaikat Ya Allah Berikan dia Keselamatan Berikanlah dia Salawat Selama Kita Duduk di Masjid Makanya ilmu juga Ya Ilmu Yang diambil di dalam masjid Berbeda dengan ilmu Yang diambil di dalam kelas Beda Ya Ilmu yang diambil Dari dalam masjid Dari ilmu yang diambil Dari dalam kelas Itu beda Ilmu dari masjid Itu lebih barokah dia Ya Anak mengajar disini Karena anak mengambil ilmu Ini dari masjid Bukan dari kelas Karena sheikhnya langsung Mengajarkan Dibuka Satu kitab Satu lembar Satu lembar Satu lembar Dan itu lebih berkah Kenapa Berbeda dengan di kelas Ketika di kelas Kita mencari ijazah Ijazah itu untuk Apa namanya Penghormatan Seorang manusia Oh dia ini gelarnya Doktor Ya Makanya ada yang berkata Bahwasannya Banyak yang lulus Gelar akademik Tapi tidak lulus Gelar akhlak Yang tidak dimiliki oleh Orang akademik Itu akhlak Dakde Ya Ketika dia bertemu Dengan gurunya Assalamualaikum Dakde disitu Ya Maka masjid juga Ketika dia dijadikan Tempat untuk mencari ilmu Lebih barokah ilmunya Ya Lebih Barokah Jadi seperti itu Kemudian Hukum sholat berjamaah Hukum sholat berjamaah Ini dibagi dua pendapat Madhab Imam Syafi'i Ini madhab Indonesia Rata-rata Madhab orang Indonesia Imam Syafi'i Menyebutkan bahwasannya Sholat berjamaah Sunnah Sunnah Mu'akad Sunnah Mu'akad Sunnah yang ditekankan Ya Tidak sampai derajat wajib Ada pendapat lain Dari Madhab Syafi'i Bahwasannya Hukum sholat berjamaah Di masjid Fardu Kifayah Fardu Kifayah ini beda ya Dengan sunnah Mu'akad Sunnah Mu'akad Ketika dia tidak dikerjakan Oleh semua orang Tidak berdosa Kampung itu Contoh masjid ini Masjid ini Sholat asar sepi Dakhapelah sholat asarnya Misalkan Dalam madhab Imam Syafi'i Ya Satu kampung itu berdosa Karena kenapa Hukumnya Fardu Kifayah Fardu Kifayah Tapi kalau sunnah Mu'akad Ya Kalaupun masjid itu kosong Tidak ada yang mengazankan Tidak ada yang sholat Satu kampung Itu tidak berdosa Karena kenapa Karena sunnah mu'akad Hukumnya Karena sunnah Mu'akad Maka itu Ya Sama halnya kita dengan Sholat Mayyid Atau sholat jenazah Apa hukumnya Fardu Kifayah Ya Fardu Kifayah Ketika mayyid itu Tidak kita urus Kita semua Sekampung Itu berdosa Ya Jadi jangan takut Mayyid aku Kala hape Ngurus Kalau aku bedah Hendirikan masyarakat Ada yang macam itu kan Ya Tidak ada yang Ngekot masyarakat Gile misalkan Beda Ada itu Masyarakatnya ini Misalkan Kebiasaan apa ya Asak kawin Pakai band Betelanjang Misalkan Dia nak kawin Dan dia pakai band Betelanjang Dijemoh oleh masyarakat Asalkan mati Aku gak nyolati Enggak Ada yang ditaket Taket macam ini ya Tidak usah tahu Nguh yang takut Kalau kita sudah meninggal Mayat kita tidak diurus oleh orang Orang itu yang berdosa Ya Mayat kita tidak diurus oleh orang lain Dia yang berdosa Ya Bahkan ada para sahabat itu Mayatnya yang dimutilasi Sahabat masuk surga Mayatnya di dunia dimutilasi Kita yang dikavani Yang diberi minyak wangi Ladi jamin lho Pacak Apa namanya Menjawab pertanyaan di kubur itu Padahal mayat kita Dikavani Kadang-kadang kubur kita diberi pager Kadang-kadang Ya Ladi jamin lho Ada yang berni jamin Dia pacak menjawab Semua pertanyaan malaikat dalam kubur itu Dada Yang berni jamin Kenapa? Karena kita akan bertanggung jawab Amalan kita masing-masing Bagaimanapun keadaan mayat kita Ya Yang dihitung oleh Allah Amalan kita Ya Jadi seperti itu Maka sholat Apa namanya? Janazah Hukumnya juga Fardu Kifayah Kalau mayat itu Tidak ada yang ngurus Semuai orang kampung itu Beduso Ya Semuai orang kampung itu Beduso Ya Jadi seperti itu Maka sama dengan sholat Jamaah Di sebagian mazhab Sholat berjamaah Hukumnya Fardu kifayah Ya Tapi dalam mazhab Imam Ahmad Hukum sholat berjamaah Wajib Hukum sholat berjamaah Wajib Bagi Yang Mampu Untuk melakukan sholat Berjamaah Mana dalilnya? Tengok ya Disini kita akan mempelajari Dalil Dan sebab Ulama berbeda pendapat Ya tak? Jadi jangan kelak Satu pendapat Pendapat yang lain salah Ya Anda tidak menggunakan Metode seperti itu Dalilnya mana? Kenapa Imam Ahmad Nyebut Wajib Sholat berjamaah itu? Apa kata Rasulullah? Demi Allah Kata Rasulullah Aku telah berniat Menyuruh orang-orang Mengumpulkan kayu bakar Kata Rasulullah ya Kemudian kami membakar Membakar siapa? Membakar rumah orang Yang tidak melakukan Sholat berjamaah di masjid Dibakar rumahnya Kemudian aku akan Menyuruh salah satu Di antara mereka Mengimami orang Dan aku akan Mendatangi laki-laki Yang tidak Pergi ke masjid Laki-laki ya Bukan ibu-ibu Laki-laki ini Kemudian aku Bakar rumah mereka Ini sebab Imam Ahmad Nyebut sholat berjamaah itu Wajib Bagi siapa? Bagi laki-laki Ya Bagi Laki-laki Maka kalau ada Misalkan Bapak-bapak ini ya Azan zuhur Allahuakbar Allahuakbar Dia di nonton Tinju Misalkan Jam 12 siang Berdosa dia Dalam masjid Imam Ahmad Kenapa? Azan Di Apa namanya? Tidak didengarkan Tidak dijawab Azan itu Dibiarkan saja Berdosa Ya Dan mendapatkan Ancaman Rasulullah S.A.W Itu Dalil Imam Ahmad Kenapa sholat berjamaah itu Wajib Ya Dalil yang kedua Lau annakum sholaitum Fi buyutikum Kama yusolli Hadha muhtalif Fi baytihi Lataroktum Sunana Nabiyikum Apa kata? Ibn Mas'ud Ibn Mas'ud Sahabat Rasulullah Ya Ibn Mas'ud Pernah berkata Kalau kalian sholat Di rumah Ya Kama yusolli Hadha muhtalif Seperti laki-laki ini Yang menyelisihi Jamaah Ya Maka kalian telah Meninggalkan Sunnah Nabi kalian Nabi tidak pernah Melakukan sholat wajib Di rumah Nabi selalu Melakukan sholat wajib Di masjid Ya Nabi 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 tidak pernah Melakukan sholat wajib Di rumah Selalu di masjid Ya Kemudian Ibn Mas'ud Berkata Orang-orang Di antara kami Yang meninggalkan sholat Berjamaah Dia sudah Dipastikan Munafik Kata Ibn Mas'ud Ya Ibn Mas'ud Menyebutkan Orang yang Sengaja Meninggalkan sholat Berjamaah Berarti Dia ini Munafik Kenapa Munafik Kalau dia Tidak berjamaah Pasti sholatnya Di undur-undur Di undur-undur ya Dan kalau Dia sholatnya Di undur-undur Pasti di ujung-ujung Waktu Sholat zuhur Lakan jam 3 Baluklah sholat zuhur Sholat asar Lakan dekat maghrib Baru dia sholat maghrib Eh sholat asarnya Yang tepat Waktunya Cuman Maghrib kan iso Ya Iso pun kadang-kadang Tidak Munafik Makanya Rasulullah s.a.w menyebutkan Tilka sholatul munafik Itulah Contoh sholat Orang-orang Munafik Apa Ciri-cirinya Sholat Di ujung-ujung Waktu Waktul Lakan habis Dia baru sholat Ya Kalau sholat subuh Kita ini Sholat subuh Mata hari Tolamira Lamira Lakan keluar Berarti kita Munafik Nah tuh Itu takarannya Kalau sholat subuh Kita Di ujung-ujung Waktu subuh Mata hari Lakan keluar Baru sholat subuh Berarti kita Munafik Ya Itu kata Rasulullah Kalau sholat zuhur Kita Mendekati Waktu asar Lakan jam 3 Baru sholat 5 menit Sebelum asar Baru sholat zuhur Berarti kita Munafik Ya Sama dengan Sholat maghrib Seperti itu Ya Sholat maghrib Juga seperti itu Ketika sholat asar Mendekati waktu Maghrib Berarti kita Munafik Tilka sholatul Munafik Kata Rasulullah Berbeda dengan orang Yang sholat berjamaah Di masjid Dia pasti Nunggu imam Allahu akbar Sholat di masjid Ya Jadi seperti itu Kemudian hadis Yang terakhir Kenapa Sholat berjamaah Itu wajib Menurut Imam Ahmad Ma min thalathatin Fi koryatin Wala Baduin La tuqawmu Fihi masalah Illa qad istahwaza Alayhimu syaitan Ya Fa'alaikum bil jamaah Ketika Suatu kampung Tidak didirikan Sholat berjamaah Maka mereka Telah tunduk Kepada setan Tau ya Tunduk kepada setan Berarti kita itu Sudah menjadi Hambanya setan Ya Maka Rasulullah Menyebutkan Alaikum bil jamaah Ya Fa'innama Ya'kulu Zib Minal Ghanam Al-Qasiyah Berjamaahlah Kalian Ikuti Jamaah Itu Karena Kenapa Karena Serigala itu Pasti Mencari Kambing Yang sendiri Kalau kita Hendiri-hendiri Pasti Godaan syaitan Itu Banyak Ya Tapi kalau kita Duduk bersama Jamaah Sholat bersama Jamaah Syaitan itu Tidak akan Mudah Mengganggu Kita Ya Jadi Jadi Seperti itu Maka ini Hadis-hadis Yang Menjelaskan Bahwa Sholat Berjamaah Wajib Jadi Sholat Berjamaah Tadi Hukumnya Wajib Dan Fardu Kifayah Ya Itu Perbedaan Ulama Bagaimana Dengan Perempuan Ya Perempuan Perempuan Boleh Untuk Melakukan Sholat Di masjid Boleh Hukumnya Ya Termasuk Sholat Jumat Boleh Perempuan Sholat Jumat Boleh Bagi Laki-laki Wajib Bagi Perempuan Boleh Maka Tengok Di Madinah Di Madinah Telat Sholat Jumat Di Aspal Ngapain Karena Perempuan Juga Ikut Sholat Berjamaah Sholat Jumat Secara Berjamaah Ikut Juga Perempuan Ya Apa Kata Rasulullah La Tamna'u An Yukhrijina Ilal Masjid Jangan Kalian Larang Istri-istri Kalian Ke Masjid Jangan Dilarang Istri-istri Kalian Itu Ingin Pergi Ke Masjid Kata Rasulullah Tetapi Rumah Mereka Lebih Baik Daripada Masjid Ketika Mereka Melakukan Sholat Di rumah Lebih Baik Daripada Sholat Di Masjid Kata Rasulullah Ya Dengan Syarat Apa Perempuan Ke Masjid Syarat Ya Ayu Memra'atin Asabat Bukhura Kata Rasulullah Setiap Wanita Yang Menyentuh Bukhur Bukhur Itu Minyak Wangi Ya Ini Tidak ada Minyak Wangi Mencik Yang ada Minyak Wangi Itu Biasanya Pulau Meter Laka Bau Ya Kadang-kadang Di jalan Lew Liwat Kebau Pulau Meter Laka Bau Minyak Wanginya Jangan Dia Menyentuh Minyak Wangi Itu Yang Pertama Bukan Berarti Busok Busok G Bukan Berarti Seperti Itu Yang Normal Yang Normal Yang Tidak Busok Dan Tidak Wangi Itu Maksudnya Itu Ya Jangan Kelagi ke Masjid Bau Ketiak Misalkan Kacau Kawan Ya Artinya Yang Normal Saja Tidak Menyentuh Minyak Wangi Dan Juga Tidak Dalam Keadaan Yang Bau Sekali Ya Jangan Menyentuh Bukhur Kata Rasulullah Ya Fala Tashhad Ma'anal Isya Barang Siapa Perempuan Yang Memakai Minyak Wangi Yang Wanginya Itu Menjadi Fitnah Bagi Laki-laki Jangan Dia Mendekati Masjid Kami Kata Rasulullah Tidak Usah Dekat Masjid Kami Nah Itu Dia Kata Rasulullah Sallallahu Wasallam Hadis Ini Direwatkan Oleh Imam Muslim Ya Hadis Ini Direwatkan Oleh Imam Muslim Kenapa Perempuan Jangan Menyentuh Minyak Wangi Perempuan Itu Fitnah Aku Gelap Menyebut Ini Supaya Perempuannya Tahu Bahwasannya Dia Fitnah Kadang-kadang Perempuannya Dekatkan Dia Fitnah Dia Tahu Mata Lelaki Itu Lebih Bahaya Daripada Mata Singa Bahaya Matai Orang Lelaki Itu Menjadikan Kita Masuk Kedalam Neraka Kita Tidak Tahu Kejen Gedi Lelaki Kejen Gedi Lelaki Banyak Kasus Di Habang Yang Tidak Jelas Jadi Perempuan Itu Fitnah Menek Berdandan Berdandan Di Jangan Di Depan Orang Orang Lain Jadi Seperti Itu Rasulullah S.A.W. Menyebutkan Di hadis Yang Lain Setiap Perempuan Yang Berjalan Hadis Ini Direwatkan Oleh Imam Nasai Setiap Perempuan Berjalan Kemudian Dia Berjalan Dengan Menghentak Hentak Kakinya Keltek 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 Supaya Gelang Kaki Di Bawahnya Terdengar Kring 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 Nah Itulah Supaya Terdengar Oleh Laki Laki Kemudian Laki Laki Itu Melihat Kepada Dia Oh Ini Cewek Tadi Kira Kira Macam Itulah Oh Ini Cewek Yang Tadi Bagus Rupaya Cewek Itu Orang Laki Laki Nyebut Ningo Cewek Kemudian Laki Laki Nyebut Bagus Cewek Ini Apa Kata Rasulullah Til Kazaniah Kata Rasulullah Itu Adalah Perempuan Zina Keras Ini Hadis Ini Bahasa Kasar Apa Bahasa Kasar Apa Zania Perempuan Berzina Apa Bahasa Kasar Perempuan Murahan Maka Google Menyebut Cewek Yang Pake Bajuk Ketet 3000 Cewek 3000 Diberai Gak Jadi Macam Itu Perkataan Rasulullah Sallallahu Sallam Bukan Perkataan Kita Ini Perkataan Rasulullah Setiap Perempuan Yang Berjalan Menggunakan Perhiasan Di Kakinya Kemudian Dia Menggunakan Minyak Wangi Dan Ketika Dia Lewat Laki-laki Melihat Laki-laki Melihat Maka Dia Adalah Perempuan Zania Perempuan Pezina Kata Rasulullah Maka Kita Kebiasaan Kita Sekarang Yang Jelek Ditinggalkan Sedikit Sedikit Karena Ancamannya Berat Jangan Dibalek Jangan Dibalek Kadang-kadang Kita Dunia Terbalek Ini Yang Tue Yang Lakin Keriput Keriput Dia Baru Belajar Berjilbab Berjilbab Menelak Keriput Tidak Dia Pakai Jilbab Ini Yang Bening Jilbab Jadi Macam Itu Rasulullah Menyebutkan Dalam Al-Quran Perempuan Perempuan Yang Tidak Haid Lagi Kata Rasulullah Tidak Apa Bagi Mereka Untuk Menanggalkan Jilbab Mereka Jadi Tidak Ada Pakai Jilbab Tidak Haid Yang Mulai Keriput Keriput Itu Tidak Jadi Masalah Dia Tidak Menggunakan Jilbab Kata Rasulullah Tetapi Ketika Dia Menggunakan Jilbab Itu Lebih Baik Ini Baru Ditutup Apa Ini Seperti itu Jadi Yang Wajib Berjilbab Itu Yang Fitnah Tadi Perempuan Yang Fitnah Makanya Rasulullah Menyebutkan Syarat Untuk Pergi Masjid Seperti Itu Terus Sunnah Melakukan Solat Berjamaah Di masjid Yang Paling Banyak Jamaah Walaupun Masjid Itu Jauh Apa Kata Rasulullah Sesungguhnya Orang Yang Paling Banyak Pahala Solat Adalah Aba'aduhum Ileyha Mamshi Yang Paling Jauh Jalannya Yang Paling Jauh Jalannya Hadis Ini Berlaku Bagi Siapa Kelak Kita Haji Akan Merasakan Kita Haji Akan Merasakan Yang Yang Haji Reguler Itu Hotel Jauh Jauh Harus Pake Bis Dia Ke Masjid Yang Haji Plus Yang Mayar 120 Apa Namanya Yang 150 Juta Nunggu 5 Tahun Itu Hotel Dekat Haji Reguler Ini Akan Diuji Diuji Karena Hotel Dia Jauh Apakah Dia Solat Ke Masjid Nabawi Biasanya Tak Kita Di Ini Sekarang Menggebu Haji Haji Kita Tengok Pas Di Lapangan Banyak Orang Yang Haji Ketika Hotel Mereka Agak Jauh Ladah Ngopage Berjalan Kemana Ke Masjid Itu Ke Masjid Mekah Itu Banyak Dari Mereka Solat Di Hotel Ya Maka Kadang Kadang Nilai Haji Kita Di Indonesia Ini Apa Kurang Bagus Nilai Ya Bahasa Kasara Hanya Banyak Yang Nyari HW Asa Adalah H Dia Pake Peciput Hala Bagus Macem Lasur Gola Di Kapleng Padahal Ketika Haji Solat Berjamaah Di Hotel Ya Ketika Solat Berjamaah Ngulak Pule Ketempat Tiduk Kasur Tiduk Pule Banyak Haji Banyak Haji Banyak Haji Banyak Haji Haji Maksim itu Ya Karena Ketika Kita Jalan Berapa Meter Tengah Jam Jalan Kaki Dari Hotel Kita Ke Masjid Setengah Jam Kita Jalan Kaki Apg Untuk Melakukan Solat Di Masjid Haram Itu Allah Naikkan Pahalanya Bosa Solat Di Masjid Haram Itu Seratus Ribu Kali Lebih Besar Daripada Solat Di Masjid Biasa Kita Sudah Di Depan Masjid Haram Jalan Haji Tengah Jam Banyak Yang 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 Kalau Dia Tue Ini Yang 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 Segar Yang Ditebang Tiga Hari Tumbang Itu Berat Jalan Ke Masjid Haram Ngapai Ya Karena Tidak Pernah Dibiasakan Maka Ibadah Itu Dari Yang Kecet Dulu Kalau Kita Langsung Masuk Ke Bab Besak Nilainya Abas Bahas Ya Maka Kata Rasulullah Sallallahu Sallam Semakin Jauh Kita Berjalan Menuju Sholat Berjamaah Semakin Banyak Pahalanya Ya Semakin Banyak Pahalanya Kata Rasulullah Sallallahu Tapi Jangan Ya 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 Dia Muter Dulu Di Pasar Nah Itu Bukan Seperti Itu Juga Melaksanakan Hadis Ini Kalau Dia Di Sebelah Masjid Ya Sudah Langsung Masuk Kedalam Masjid Rasulullah Rumahnya Di Sebelah Masjid Ya Dan Rasulullah Langsung Masuk Kedalam Masjid Ini Bagi Siapa Hadis Ini Ini Bagi Mereka Mereka Yang rumahnya Jauh Kata Rasulullah Jangan Sampai Sebab Rumah Mereka Jauh Dari Masjid Mereka Meninggalkan Masjid Ya Itu Maksud Dari Hadis Hadis Ini Maka Semakin Jauh Kita Berjalan Itu Semakin Banyak Pahala Kita Ya Dan Carilah Masjid Dimana Jamaahnya Itu Paling Banyak Ya Cari Masjid Itu Dimana Jamaah Masjid Itu Paling Banyak Karena Semakin Banyak Jamaahnya Itu Semakin Afdol Jadi Seperti Itu Kemudian Sunnah Selanjutnya Adalah Jangan Datang Ke Masjid Dengan Tergesa Gesa Ya Jangan Datang Ke Masjid Dengan Tergesa Gesa Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Berkata Alaikum Bissekinah Tenanglah Kalian Ketika Kalian Menghadiri Sholat Berjamaah Tenang Jangan Lari Apa Maksudnya Contoh Kita Ini Masbuk Kita Masjid Masbuk Imam Lamaco Kemudian Sudah Diakhir Kita Baru Datang Lari Bunyi Langkah Lari Ngejar Imam Tadi Jangan Hap Ketinggal Ruku Lari Seperti Itu Tidak Boleh Kata Rasulullah Santai Mentelet Telat 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 Hap Nyuruh Datang Agak Lembat Kalau Telat Tetap Berjalan Seperti Biasa Santai Saja Alaikum Bissekinah Tenang Ketika Kalian Menghadiri Sholat Berjamaah Karena Kenapa Kalau Kita Lari Lari Itu Mengganggu Imam Suara Apa Pule Maka Rasulullah S.A.W. Juga Pernah Berkata Di Sini Dari Abu Kotadah Abu Kotadah Berkata Ketika kami Sholat Berjamaah Kami Mendengarkan Langkah Kaki Laki-laki Ngebut Ngejar Rokaat Tadi Kemudian Rasulullah Berkata Masya Nukum Ngapai Lari-lari Kemudian Para Sohabat Menjawab Kami Mengejar Supaya Tidak Tertinggal Ruku Kemudian Rasulullah S.A.W. Jangan Kamu Seperti Itu Ketika Kita Seperti Itu Mengurangi Kekhusuan Pas Datang Kesop Jantung Lari Tadi Khusuk Kurang Kemudian Yang kedua Mengganggu Jemaah Ketika Kita Berlari Seperti Itu Tergesa Seperti Itu Maka Jangan Jangan Seperti Itu Masuk 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 Kedalam Solat Itu Dengan Tenang Jangan Sampai Kita Kehilangan Kekhusuan Kita Kehilangan Kekhusuan Kita Itu Dia Maka Jangan Tergesa Ketika Kita Sudah Berada Dalam Masjid Tenang Berjalan Dengan Tenang Kemudian Selanjutnya Sunnah Bagi Imam Untuk Memperpendek Bacaan Di Solat Wajib Ya Di Solat Wajib Makanya Imam Di Solat Wajib Itu Ada Panjang Panjang Ya Solat Wajib Itu Paling Lame 15 Menit Itulah Paling Lame 15 Menit Ya Paling Lame 15 Menit Kita Disini Biasanya 10 Menit Semuanya Solat Solat Subuh 10 Menit Solat Zuhur 10 Menit Solat Ashar 10 Menit Ya Itu Paling Lame 10 Menit Jadi 24 Jam Allah Beri Kepada Kita 10 Menit Kali 5 5 10 Menit Sampai 1 Jam Kita Berikan Waktu Itu Kepada Allah Yang Lain Bebas Ngapai Gesal Ya Allah Cuma Minta 50 Menit Dalam Satu Hari Sehari Ya Kalau Cuma Minta 50 Menit Dalam Satu Hari Makanya Imam Tidak Boleh Dia Memperpanjang Bacaan Ketika Mengimami Solat Wajib Ya Tapi Takarannya Takarannya Takaran Bacaannya Jangan Kul Kul Terus Ya Jangan Keteus Sadang Panjang Kul Kul Terus Dibaca Kul 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 Binnas Kabir Orang Orang Sudah Tua Ya Orang Yang Sedang Sakit Mungkin Kalau Kalian Solat Sendiri Misalkan Kita Solat Sendiri Baca Surat Al-Baqarah Sendiri Tidak Masalah Tapi Jangan Pakai Surat Al-Baqarah Kalau Melakukan Solat Berjamaah Jamaah Maksudnya Solat Wajib Solat Wajib Karena Berjamaah Ini Boleh Melakukan Solat Wajib Boleh Solat Sunnah Solat Sunnah Juga Boleh Secara Berjamaah Kita Masuk Kesitu Ini Kita Maksudnya Solat Berjamaah Yang Wajib Dulu Rasulullah Pernah Marah Kepada Mu'ad Rasulullah Pernah Marah Kepada Mu'ad Ngapa Rasulullah Marah Mu'ad Ini Mengimami Solat Isya Hema Yang Isya Ya Apa Yang Dipakai Al-Baqarah Tiga Jus Dipakai Ya Kemudian Ada Jemaah Yang Kabur Kabur Jemaah Lame Mamini Melapor Kepada Rasulullah Rasulullah Sesungguhnya Mu'ad Mengimami Kami Dengan Al-Baqarah Katanya Panjang Kemudian Rasulullah Memarahi Mu'ad Ya Mu'ad Benar-benar Solat Solat Isya Menggunakan Surat Al-Baqarah Ditegur Rasulullah Sallallam Ketika Engkau Menyolati Mengimami Apa Namanya Jamaah Cari Surat-surat Yang Pendek Kata Rasulullah Apa Suratnya Wasyamsi Ya Itu Setengah Halaman Ya Setengah Halaman Ya Kemudian Al-Qadar Inna Anzal Nahu Fi Laylat Al-Qadar Sepertiga Halaman Ya Itu yang Dipakai Sabih Ismar Bikal Ala Sepertiga Setengah Halaman Yang Setengah Halaman Setengah Halaman Itu yang Dipakai Ya Atau Solat Subuh Solat Subuh Satu Halaman Lebih Satu Mukai Satu Halaman Lebih Ya Itu Takarannya Jadi Bukan Kul Kul Terus Kul Hu Sebaris Kul Hu Di Al-Quran Itu Kul Hu Cuma Sebaris Ya Maksud Setengah Halaman Ini Adalah Setengah Halaman Satu Halaman Setengah Berarti Ada Ada Enam Baris Baca Yang Enam Baris Itu Ketika Kamu Melakukan Solat Berjamaah Dengan Orang Itu Normal Ya Tidak Panjang Itu Itu Normal Normalnya Seperti Itu Ya Menggunakan Al-Baqarah Di Dalam Solat Isya Ya Dalam Solat Isya Kemudian Rasulullah S.A.W. Menyebutkan La Tuba Ghidullaha Ila Ibadihi Yutawil Ahadukum Fi Solatihi Hatta Yashuk Alaman Khalfahu Jangan Engkau Membuat Allah Marah Ya Dikarenakan Apa Dikarenakan Engkau Memanjangkan Bacaan Solat Sampai Sampai Orang Di belakang Itu Merasa Keberatan Orang Orang Di belakang Itu Merasa Keberatan Ya Tapi Memendekkan Solat Ini Juga Jangan Sampai Mempercepat Solat Secepat Cepat Sehingga Bacaan Solat Itu Tidak Di Tidak Diberi Dengan Haknya Masing-masing Ada Kan Kita Kalau Solat Allahuakbar Lo sempat Nyebut Subhanallah 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 Nyebut Saking nyebut Ya Aku pernah Solat Di masjid Al-Fatihah Kulumhudai Baru Di Maliki Yaumid Din Dia langsung Allahuakbar Nah itu Yang kadang-kadang Entah Macamana Macamana Macau Ketika Anaruko Baru Subhanallah Sekali Dia langsung Nyebut Nye Jadi Memperpendek Solat Tidak Dengan Apa ya Mempercepat Sehingga Rukuk dan Sujudnya Tidak Diberi Haknya Ya Rasulullah Pernah Memarahi Seorang Laki-laki Ketika Dia mencuri Apa kata Rasulullah Taukah Kalian Pencuri Di dalam Solat Mencuri-curi Di dalam Solat Ya Ketika Dia rukuknya Cepat Allahu Akbar Sami Allah Liman Hamidah Lumhampai Rukuk itu Dengan benar Dia lah Narik Sami Allah Liman Hamidah Ya Disini Rasulullah Pernah Memarahi Seorang Laki-laki Ketika Dia tidak Melengkapi Rukuk Dan Sujudnya Rukuknya Tak lengkap Sujudnya Tak lengkap Ya Saking Ngebut Saking Ngebutnya Seperti itu Apakah Rasulullah Irji Ulang Kanelumadessalat Ya Kedua kalinya Ulang Kanelumadessalat Sampai tiga kali Ya Sampai tiga Tiga kali Rasulullah S.A.W. menyebutkan Itu Maka Memperpendek Bacaan Bukan berarti Semuai Dicepet Ya Maka harus Ada itu Maknina Allahu Akbar S.A.W. 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 Dicebut Ya Jadi Seperti itu Sunnah selanjutnya Dalam sholat berjamaah Memanjangkan Memanjangkan rokaat pertama Dan memendekkan rokaat yang kedua Ya Memanjangkan rokaat pertama Dan memendekkan rokaat kedua Apa fungsinya? Fungsinya Supaya Orang-orang yang masbuk Tidak tertinggal jauh Ya Supaya orang yang masbuk itu Tidak tertinggal Jauh Ya Makanya kalau misalkan Rakaat pertama Menggunakan Wadduha Rakaat kedua Boleh menggunakan Anas Karena Anas lebih pendek Daripada Wadduha Ya Itu sunnah yang dilakukan Rasulullah S.A.W. Geda Jadi seperti itu Terus Wajib Mengikuti imam Dan haram Mendahului imam Haram hukumnya Mendahului Imam Apa maksudnya? Imam belum Hempat berdiri Kita lah berdiri dulu S.A.W. Imam di perjalanan Kita langsung S.A.W. Saking ngebun Ya Itu tidak boleh Apa kata Rasulullah Apakah kalian tidak takut Ketika kalian Mengangkat kepala kalian Sebelum imam Mengangkat Ya Allah gantikan kepala mereka Dengan kepala Keledai Allah gantikan kepala kita Dengan kepala Keledai Sebabnya Kita mendahului imam Imam belum ada yang naik Kita lah naik dulu Imam belum ada yang hampai Kepala yang sujud Kita lah sujud Mendarat dulu sebelum imam Itu tidak boleh Ya Wa yuhawwal Wa yuhawwilullahu Suratahu Surat al-himar Kemudian Allah ganti Allah ganti Bentuk badan mereka itu Seperti badan Badan keledai Nah itu dia Ya Jangan mendahului imam Ya jangan mendahului Imam Maka kata Rasulullah apa Ayuhannas Ini imamukum Sesungguhnya aku adalah Imam kalian Fala Tasbikuni Birruku Jangan kalian mendahului Ketika ruku Ya Walabis sujud Jangan kalian mendahului ku Ketika sujud Ya Rasulullah s.a.w. menyebutkan Faizha kabarok Kabbiru Faizha Saja Faizha Raka'a Farka'u Imam lu ruku Baru kita ruku Imam dulu yang sujud Baru kita sujud Kita di belakang imam Jangan kita mendahului Imam Ya Jangan kita mendahului Imam Mendahului imam Termasuk dosa besar Kalau kita tahu hukumnya Mendahului imam Termasuk dosa besar Biasanya orang-orang yang Mendahului imam Ini orang-orang yang Terkecer Nuwe Enak cepat Ya Maka ketika kita Salat berjamaah Jangan sampai kita Mendahului Imam Yang ada pertanyaan Tulis lah ya 5 menit lagi Insyaallah Terus In iqadul jamaah Bi wahid ma'al imam Salat berjamaah Boleh Hanya Dengan satu makmum saja Walaupun hanya satu makmum saja Boleh Ya Walaupun hanya dengan satu makmum saja Boleh Ya Walaupun makmumnya itu adalah anak-anak Walaupun makmumnya itu adalah perempuan Boleh Ya Apa kata Rasulullah s.a.w Ibn Abbas berkata Bitu inda khalati maimunah Ibn Abbas Menginap di rumah maimunah Ya Faqa'ma nabiya s.a.w Yusolli minal lail Kemudian Rasulullah Salat malam Faqumtu usolli ma'ahu Kemudian Ibn Abbas Masuk Ibn Abbas masuk Solat Ya Ibn Abbas masuk Solat Sendiri Di belakang Rasulullah s.a.w Dan Ibn Abbas berdiri Di samping kiri Di samping Kiri Maka Rasulullah mengambil Kepala Ibn Abbas Nah Kepala Ibn Abbas diambil Ditaruh ke sebelah Kanan Ini ya Maka ibu-ibu ini Ibu-ibu yang mui anak Ketika dia solat Boleh ibu-ibu Untuk asa anak Yang mulai nuai bergerak Tangkap kepala ya Gap Peluk deh Nggak usah nuai gilik Nakal Ya Boleh macam itu Janganlah kita Solat Takut bergerak nih Ayo Nakal anak ini Ya Dalam hati ya Dalam hati itu Jadi Nakal anak ini Jadi boleh kita tangkap Kepala anak kita itu Kita pegang Ini Jangan jauh-jauh dari ma' Itu boleh ya Rasulullah pun menangkap Kepala Ibn Abbas Ibn Abbas ini kecil Ya Solat bersama Rasulullah S.A.W Tapi berdiri halah Ditangkap kepala Ibn Abbas Tap Tangkap kepala ya Dipindah Dipindah ke sebelah kanan Jadi seperti itu Maka misalkan kita Misalkan di dalam sana Kita mui anak Bawa anak itu ke masjid Nggak jadi masalah Daripada anak itu Kita mui nonton band Kacau Ya Ujung-ujung dia apal Lagu-lagu galau Itu apal Bahaya memberi lapal Lagu-lagu galau Ya Kenanas Dapal Kalah deh Itu na'udzubillah Bawa anak itu ke masjid Nggak jadi masalah Tapi Kalau bisa Dia itu di samping kita Ya Dia di samping kita Anak kita juga di samping kita Salat Allahu Akbar Asal dia lah mulai Let, 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 let Kiri, kiri, kiri Kanan Tangkap kepala Jangan jauh-jauh Boleh Seperti itu Ya Nggak jadi Masalah Maka disini Berjamaah dengan satu Makmum Boleh Ya Berjamaah dengan satu Makmum Boleh Kemudian Rasulullah berkata Barang siapa yang bangun Di malam harinya Kemudian Membangunkan istrinya Dibangun istrinya Ya dah Kemudian mereka berdua Solat Berarti laki bini Solat Sendiri Makmumnya satu Imamnya satu Ya Suami mengimami Apa namanya Istrinya Ya Maka mereka akan Allah tulis Sebagai orang-orang Yang berzikir Zakirina Wadzakirat Ya Orang-orang Zakirina Wadzakirat Jadi seperti itu Kemudian Ada hadis yang lain Ya Ini hadis terakhir Boleh Melakukan Solat sendiri Dengan satu Makmum Rasulullah Selesai melakukan Solat berjamaah Lahudai Solat berjamaah Kemudian ada Laki-laki masuk Laki-laki masuk Ya Kemudian Rasulullah Berkata siapa yang ingin Bersedekah kepada Laki-laki ini Nganti Nganti Laki-laki tadi Untuk solat berjamaah Paham ya Maka suami Suami ini ya Suami solat di masjid Kemudian dia pulang Ke rumah Melihat istrinya Solat Boleh suami bersedekah Kepada istrinya Mengimami istrinya Solat pulih Solat zuhur pulih Boleh Ya Suami tadi Setelah solat di masjid Solat agik Di rumah Dengan istrinya Boleh Itu namanya sedekah Solat dua kali Tidak ada jadi Masalah Jangan Aku lah hudaya solat Nuhai ketol Ya Nuhai Ketolnya Jadi kalau kita sudah Solat Kita pulang ke rumah Solat agik Dengan istri kita Tidak jadi masalah Boleh Ya Tidak jadi Masalah Jadi seperti Seperti itu Sampai sini dulu Yang pertanyaan Silahkan Apakah boleh Solat memakai cadar Boleh Solat memakai cadar Boleh Tapi memposisi kita sendiri Solat pakai cadar Pengap Pengap Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.